Terdapat fakta tentang peti mati Ratu Elisabeth II yang telah tiba di Istana Buckingham, London, Inggris pada selasa 13 September 2022. Sebagaimana diketahui peti jenazah tersebut dibawa dari Edinburgh, Skotlandia dengan pesawat angkut C-17 Globmaster. Setelah dibawa ke Istana Buckingham, peti mati Ratu kemudian akan dibawa ke gedung parlemen untuk disemayamkan pada Rabu 14 September waktu setempat. Terkait peti tersebut memiliki sejarah tersendiri. Peti mati Ratu telah dibuat lebih dari 30 tahun yang lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Pemakaman untuk Rubah Taga Kerajaan Andrew Leverton. Diungkapkan peti Ratu terbuat dari kayu ek atau kayu ok. Peti tersebut juga dilapisi dengan timah sehingga membuat peti berat jika diangkat. Untuk itu, pembawa peti ada delapan militer saat pemakaman Ratu nantinya. Ada kegunaan peti dilapisi timah yakni untuk pengawetan. Hal ini karena jenazah Ratu akan dikebumikan di King George VI Memorial Vault pada 19 September mendatang. Diketahui secara tradisional, peti mati untuk keluarga kerajaan dibuat dari kayu ek dari perkebunan di Sandringham. Perkebunan di Inggris Timur itu merupakan destinasi wajib anggota keluarga kerajaan selama liburan. Sebagai mana diketahui Ratu Elizabeth II telah bertahta selama 70 tahun sejak usianya 25 hingga 96 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!